Selamat sore, Mas Riko. Pak juri, setelah adanya PP No. 21 tahun 2020, jadi gimana nanti daerah menerjemahkan pembatasan sosial berskala besar? Kenapa saya tanya gitu? Karena sekarang ada banyak istilah. Ada isolasi terbatas, ada karantina wilayah, ada peningkatan pengawasan wilayah. Nanti gimana? Harusnya samakah atau seperti apa? Ya, itu semua adalah karantina rumah sakit, karantina rumah, karantina wilayah, dan juga pembatasan sosial berskala besar itu adalah jenis-jenis atau model-model kekarantinaan kesehatan yang bisa diambil atau bisa dilakukan dalam menghadapi wabah. Nah, tetapi seluruh pilihan-pilihan itu pemerintah sudah menyampaikan dan menetapkan secara resmi melalui peraturan pemerintah No. 21 bahwa pembatasan sosial berskala besar inilah yang menjadi pilihan paling rasional untuk menangani penyebaran wabah COVID-19 di Indonesia ini. Dan itu artinya apa? Artinya bahwa pilihan-pilihan lain atau kebijakan-kebijakan lain yang misalnya menjadi inisiatif atau menjadi ide banyak pihak termasuk beberapa daerah untuk melakukan kebijakan di luar PSBB ini, pembatasan sosial berskala besar ini tidak bisa dijalankan. Ya, Pak Juri, saya baca di PP No. 21 tahun 2020-nya ini kan harusnya pemerintah daerah, kota, kebupaten itu memberikan semacam usulan ya kepada Menteri Kesehatan. Urut-urutannya begitu ya? Ya. Nah, itu selama ini akan berjalan mulai kapankah atau sudah berjalan ketika pemerintah daerah itu membuat aturan dengan namanya sendiri? Jadi, dalam PP ini ada tiga institusi penting yang berperan di dalam menjalankan atau di dalam melaksanakan kebijakan kebatasan sosial berskala besar ya. Yakni, Kementerian Kesehatan, Pemerintah Daerah, dan Kugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Jadi, jika daerah ingin menjalankan atau menerapkan kebijakan ini, maka harus melalui keputusan Menteri Kesehatan. Jadi, harus diusulkan oleh Menteri Kesehatan. Dalam memutuskan apakah daerah itu diperkenankan untuk menjalankan kebijakan pembatasan sosial berskala besar ini, bisa minta pertimbangan dari Kepala atau Ketua pelaksanaan di Kusus Tugas COVID-19 ini. Jadi, daerah memang tidak bisa secara pihak menentukan sendiri kebijakannya terkait dengan pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar. Apalagi, misalnya kebijakan-kebijakan yang lain. Semua harus memutuskan. Kalau posisinya sekarang gimana? Daerah yang sudah misalkan melakukan isolasi terbatas, peningkatan pengawasan wilayah, itu akan ditinjau kembali atau gimana? Karena PP-nya kan sudah ada. Ya, sebetulnya tidak semua daerah yang diberitakan melakukan karantina wilayah itu adalah betul-betul melakukan karantina wilayah sebagaimana lazimnya. Sebetulnya itu hanya bahasa atau penyebutan saja. Tapi prakteknya sebenarnya di lapangan tidak seperti itu. Yang ada adalah kepala daerah-kepala daerah itu ingin melindungi warganya dan kemudian melakukan pembatasan-pembatasan lalu lintas orang dan lalu lintas barang di kota atau di daerahnya masing-masing. Jadi sebetulnya yang disebut pembatasan arus orang dan barang itu sebetulnya bagian terpenting dari kebijakan pembatasan sosial berskala besar. Jadi sebetulnya mereka telah menjalankan kebijakan ini hanya saja secara prosedur untuk meminta keputusan dari Menteri Kesehatan. Pak juri, di pasal 4 dikatakan gini pembatasan sosial berskala besar paling sedikit meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan dan atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Itu kan sebetulnya imbauan-imbauan yang sudah diberikan sejak lama dalam tanda kutip. Apalagi, itu kan tadi dikatakan paling sedikit meliputi itu. Tapi kalau paling besarnya meliputi apa? Paling ekstrimnya? Oke. Jadi memang selama ini prinsip-prinsip dari pembatasan sosial berskala besar ini kan sudah berlangsung dan sejak awal pemerintah dan gugus tugas sudah mendorong menjalankan itu. Melipurkan sekolah atau belajar di rumah, bekerja di rumah, membatasi pergerakan, apa namanya, melarang pertemuan-pertemuan besar atau acara-acara yang melibatkan banyak orang. Tetapi, pemerintah memandang ini semua belum berjalan secara maksimal. Jadi, perlu ada ketegasan, penegasan yang lebih kuat supaya pembatasan-pembatasan itu bisa dijalankan. Karena faktanya di lapangan ada beberapa orang bahkan beberapa tokoh di daerah menentang atau melawan upaya-upaya dari aparat pemerintah daerah, aparat polisian yang menghimbau untuk tidak terjadi kerumunan-kerumunan atau perkumpulan-perkumpulan orang. Jadi, makanya PP ini kemudian membuat menjadi apa namanya menjadi sinyal atau menjadi payuh hukum untuk pemerintah daerah dan aparat di daerah menjadi bisa lebih tegas menjalankan kebijakan ini. Memang ada konsekuensinya, Pak Judi, ketika tidak dilakukan di PP ini? Ya, PP ini tidak mengatur konsekuensi hukum bagi pelanggaran ini. Tetapi, PP ini kan merucut pada Undang-Undang No. 6 tahun 2018 tentang kekarantinan kesehatan yang dimana di dalam Undang-Undang itu juga mengatur mengenai apa-apa yang bisa dikenakan bagi pihak-pihak yang menghalangi atau apa namanya membuat kebijakan kekarantinan kesehatan ini tidak berjalan. Pak Judi, ada juga opsi dikatakan darurat sipil. Bisa jelaskan lebih detail soal ini. Kapan darurat sipil ini diberlakukan dan bentuknya akan seperti apa? Nah, di dalam PP ini tidak disebutkan pengaturan mengenai darurat sipil. Sebetulnya darurat sipil yang sempat disampaikan oleh Presiden itu kan dalam rangka memberikan perspektif kepada masyarakat, memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa betapa seriusnya masalah penyebaran COVID-19 ini sehingga seluruh masyarakat, seluruh pihak harus betul-betul menjalankan imbauan social distancing, physical distancing, dan yang sejenisnya itu. Maka, karena kalau ini tidak dijalankan, maka bahayanya akan semakin melebar. Nah, dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahayanya COVID-19 ini, maka perlu ada langkah dan upaya yang serius tegas, bahkan jika dimungkinkan kalau masyarakat misalnya melakukan pembangkangan, perlawanan terhadap kebijakan pembatasan sosial berskala besar, maka opsi-opsi untuk diberikan kepada apa namanya, kepada otoritas untuk melakukan penindakan lebih tegas sampai pada darurat sibil itu dimungkinkan. sekali lagi ini adalah pilihan yang sangat mungkin tidak dipilih karena itu pilihan yang paling terakhir karena jika masyarakat aware dan menyadari dan bisa menjalankan kebijakan kebatasan sosial berskala besar ini dengan baik, maka itu tidak mungkin akan baik. Baik. Terima kasih Deputi 4 Kantor Staff Presiden Juri Ardian Toro bersama kami di Komas Petang.